Pemirsa sepanjang tahun 2021, sebanyak 50 peristiwa kebakaran terjadi di Kota Jambi. Persentase kebakaran tersebut cenderung menurun sejak tahun 2019 dan penyebab kebakaran masih didominasi oleh arus pendek listrik. 50 musibah kebakaran terjadi di Kota Jambi sejak 1 Januari hingga Senin 27 Desember pagi. Kadis Damkar Kota Jambi, Ferryadi, mengatakan 50 musibah tersebut didominasi kebakaran rumah yang disebabkan oleh arus pendek aliran listrik. Hal ini disebabkan kata Ferry karena usia kabel yang telah berusia lebih dari 20 tahun karena tidak diperbarui pemilik rumah. Dirinya menambahkan kebakaran juga disebabkan oleh penambahan daya oleh pemilik rumah namun sayangnya kabel utama aliran listrik tidak ikut diperbarui. Meskipun terjadi 50 kali kejadian kebakaran, namun cenderung terjadi penurunan dari tahun 2019 dan 2020. Dikatakan Ferry bahwa pada tahun 2019 lalu, musibah kebakaran di Kota Jambi mencapai 85 kejadian. Sementara di tahun 2020, terjadi musibah kebakaran sebanyak 68 kejadian. Sampai dengan pagi tadi, jumlah kebakaran sebanyak 50 kejadian. Kalau untuk jumlah kebakaran terjadi penurunan, yang di tahun 2019 sudah ada 85 kejadian. Kemudian di 2020 kemarin ada 68, yang 20-nya di tangan dari masyarakat, yang 48-nya itu di tangan ini, kita sudah di tangan dari masyarakat. Dan untuk tahun 2021 ini sudah ada 50 kejadian kemarin. Menurut Ferry, terjadinya penurunan musibah kebakaran terjadi karena kurangnya aktivitas masyarakat di luar rumah, sehingga bisa dilakukan antisipasi kebakaran rumah. Di Masa Jaya, Jik TV, melaporkan.